air sumur Kang Temon sudah mau hampir habis sahabat tulur hujan belum datang, moga cepat turun Kang Temon menanti turun hujan selamat menikmati video ini sahabat tulur, jangan lupa pencet tombol subscribe halo sahabat tulur, ketemu mana di channel Kang Temon sahabat tulur, channel Sedulur Tani oke jadi di kesempatan video kali ini tepatnya hari Selasa, tanggal 10 September sahabat tulur, tanaman cabai rawit Kang Temon sudah menginjak umur 47 hari setelah tanam, dan ini perkembangannya sahabat tulur masih kecil sahabat tulur karena efek musim kemarau lahannya kering, gak ada air sahabat tulur, tetapi tanaman Kang Temon walaupun masih kecil itu tanamannya sehat sahabat tulur ya, daunnya halus hijau tapi cabangnya juga banyak ini cabang tunas airnya sama tunas ibunya itu besar tunas sampingnya sahabat tulur Alhamdulillah walaupun kecil, bagus ini Kang Temon sudah pupuk 3 kali sepre 2 kali sahabat tulur dan ini di usia 47 hari setelah tanam ini Kang Temon akan melakukan penyeprean yang ke 3 kali sahabat tulur ini Alhamdulillah di Kabupaten Belora kabarnya sudah hujan yang kota, ini tetapi yang desa Kang Temon belum hujan sahabat tulur tetapi cuacanya sudah mulai mendang mendung kalau sore sahabat tulur moga cepat datang hujan ini tanaman Kang Temon nanti akan kupasang plastik mursa kalau sudah ada turun hujan sahabat tulur ya tetapi ini belum hujan tanahnya masih kering seperti ini jadi Kang Temon belum pasang plastik mursanya jadi ini tanaman modal irit tidak memakai bubuk dasar bibitnya cabutan di lahan bekas jadi lahannya saja tidak dicangkul lagi jadi tanaman berbuah panen terus dicabuti dibuang plastiknya karena sudah lapuk terus Kang Temon langsung tanami saja tidak dicangkuli sahabat tulur jadi lahan bekas ya lahan bekas 4 kali ini lahannya kami ini cabai panen cabut tanam lagi cabai panen cabut tanam lagi sahabat tulur dan kali ini Kang Temon akan melakukan penyeprean yang ketiga kali ini Kang Temon akan menggunakan pupuk organik seperti topsoil sahabat tulur asam humat jadi ini Kang Temon akan spray daunnya menggunakan asam humat biar daunnya itu bisa lemes sahabat tulur lemes dan hijau biasanya Kang Temon itu kalau tanamannya kerdil disepre pakai ini atau asam humat itu bisa bagus walaupun jarang sekali yang memakai asam humat itu diseprekan ke daunnya tapi Kang Temon melakukan penyeprean ke daun menggunakan asam humat walaupun nanti kalau sudah disepre itu warnanya daun jadi jelek karena jadi hitam sahabat tulur tetapi menurut Kang Temon gak apa-apa ini Kang Temon akan lakukan penyeprean yang ketiga walaupun nanti daunnya jelek hitam itu malah menurut Kang Temon hama trip hama kutu kebul hama kutu lain-lainnya itu males mendekati daun cabai Kang Temon jadi nantinya malah daun cabai Kang Temon ini aman sahabat tulur tidak keriting jadi ini perkembangannya seperti ini sahabat tulur sudah ada juga yang agak tinggi ada yang masih kecil tapi sehat-sehat sahabat tulur gak ada yang bully ini alhamdulillah sementara ini dan tunasnya itu loh tunas sampingnya itu nyenangke sahabat tulur nah seperti ini ini mau malah hampir berbunga ini kucuknya seperti ini sahabat tulur mau berbunga tapi langsung keluar talon bunganya itu besar mentolnya itu kepalanya kelopak bunganya itu besar otomatis jadi buah sahabat tulur nah ini baru satu jengkal lebih sedikit tetapi tunas sampingnya juga besar ya sahabat tulur nanti ini kalau sudah datang hujan musim labuh atau musim semi ini pasti akan tumbuh tinggi bisa tinggi sahabat tulur jadi jangan takut tidak tinggi nanti kalau sudah ada hujan pupuknya meresap ke tanaman jadi nanti akan makjedul pertumbuhannya sahabat tulur oke sahabat tulur kawan-kawan akan beritahu cara aplikasi asam umat berapa dosisnya ikuti terus videonya kawan-kawan akan ambil air untuk mencampurnya sahabat tulur penyepraan yang ketiga kali satu dua sahabat tulur jadi kawan-kawan gunakan dua sendok makan asam umat topsoil ini untuk disepraikan ke daunnya ya sahabat tulur walaupun nanti daunnya akan hitam-hitam itu menurut kawan-kawan tidak apa-apa malah menurut kawan-kawan sama seperti kutu kebul terip dan kutu lainnya itu males mendekati daun-daun cabai rawit kawan-kawan jadinya nanti tanaman kawan-kawan aman sahabat tulur jadi ini kawan-kawan berbagi pengalaman kawan-kawan untuk mengatasi cabai yang kurang air jadi kawan-kawan perbanyak unsur organik menurut kawan-kawan sangat bagus jadi asam umat ini sejenis organik ya sahabat tulur jadi bagus sekali untuk tanaman di musim kemarau menurut kawan-kawan jadi ikuti terus nanti perkembangannya cabai rawit kawan-kawan walaupun sekarang ini masih pendek-pendek agar kecil-kecil tapi kawan-kawan masih yakin nanti kalau sudah datang hujan pasti akan mongkler-mongkler kembali cabai tulur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati